Intro Resuffle ini sudah 7 kali sejak 2014 Perode ini sudah 3 kali, jadi artinya mau 4 kali bang Artinya kalau sampai berkali-kali resuffle Karena argumen ginerja itu menunjukkan sebetulnya Saya kasih catatan kritis untuk Pak Jokowi Itu persoalan leadership dan kemampuan presiden Untuk mencari menteri ternyata di luar ekspetasinya Atau di luar imajinasinya Ternyata menteri-menteri yang tadinya diharapkan Punya kinerja baik ternyata buruk Oleh karena itu menurut saya proses mencari menteri Dalam konteks ini saya mau katakan bermasalah Karena bayangkan dalam 5 tahun itu hampir setiap tahun resuffle Itu menunjukkan persoalan tersendiri Dalam kemampuan presiden untuk mencari menteri Kemudian yang lainnya saya kira yang ketiga Bahwa kalau kemudian Bung Barus mengatakan bahwa Anies bukan anti Tessa Misalnya Sementara Andreas Andes Parera mengatakan bahwa itu anti Tessa Menurut saya Ya harus diakui bahwa Semangat untuk perubahan itu Seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jansen Itu memang adalah anti Tessa Dari status quo kan Tapi kalau kemudian Apa yang dilakukan oleh Anies Menurut saya Anies itu tidak hanya anti Tessa Dia bahkan Sintessa Maka saya selalu sebutnya Kalau kemudian koalisi perubahan itu Justru konsisten dengan tema-tema perubahan Tema-tema perubahan Tema perbaikan Itu justru itu yang sebetulnya Anti Tessa sekaligus Sintessa Dari kekuasaan hari ini Hasil riset atau survei lembaga terkemuka Tanya tidak saya sebutkan Ternyata ini menarik Jadi survei ini dilakukan kepada anak-anak muda Generasi milenial dan generasi Z Yang jumlahnya sekarang sudah menuju 60% Calon pemilih untuk 2024 Itu ketika mereka ditanya Pada pemilih sebelumnya Karakter seperti apa Calon presiden yang diharapkan oleh anak-anak muda itu Sebelum 2019 Anak-anak muda mengatakan Yang merakyat Yang dekat dengan rakyat Tapi hari ini Beberapa pekan lalu lah surveinya Ternyata tidak itu lagi bang Yang dijawab oleh anak-anak muda itu adalah Kami ingin calon pemimpin Yang memiliki integritas tinggi Dan memiliki kejujuran yang tinggi Integrity and honesty Ini menurut saya Ini pukulan telak Ini antitesa Dari harapan-harapan Masa lalu Yang kemudian ternyata Mungkin anak-anak muda mengatakan Tidak seperti yang mereka harapkan Akhirnya justru ternyata Kemudian anak muda mengatakan Yang lebih penting untuk calon pemilih masa depan Adalah yang punya integritas dan kejujuran Ini artinya juga pukulan telak Mungkin anak-anak muda Mau mengatakan bahwa Ada persoalan integritas Yang minim Di lapisan elit kekuasaan Dan ada persoalan Kebohongan yang sering diproduksi oleh elit kekuasaan Ini kan Apa Kejujuran anak-anak muda Oleh karena itu menurut saya Yang dipentingkan sebetulnya adalah Bagaimana kemudian kita Atau mungkin para politisi Mencoba untuk menarik Perdebatan itu Pada persoalan gagasan disitu Untuk memenuhi harapan-harapan Anak-anak muda yang lebih dari Kurang lebih 60% Akan menjadi pemilih di 2024 Nah kalau soal Soal risafel Soal yang lain Menurut saya Ya itu hak prerogatif presiden Tapi kalau kemudian hak prerogatif presiden ini Kemudian Ternyata Dalam tanda petika Ada sedikit tekanan Begitu Ini unik bang Karena Pada risafel-risafel sebelumnya Tidak ada suara partai yang semacam Meminta kepada presiden untuk risafel Tapi kali ini saya kaget juga Ada kader PDIP yang minta presiden Untuk risafel Ini saya unik Tafsir politiknya Bisa saja Bisa saja PDIP mau mengatakan Kami kecewa loh dengan 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 presiden Karena Ternyata gak cepat melakukan risafel Ternyata kemudian Misalnya presiden Mau mengatakan bahwa Mau risafel Tapi kok bisa lambat Kemudian kekecawaan PDIP Tentang Nasdem Yang ternyata kemudian Tanpa Mungkin ya dugaannya Tanpa kulonowun ke presiden Untuk deklarasi Anies Baspedaan Saya tidak tahu Apakah ada izin Dari presiden Sebelum deklarasi itu Tapi Data empirik Yang menarik adalah Pak Suriapalo Bertemu Pak Luhut Bincar Panjaitan Di London Ini saya membacanya Ini bukan Seperteman biasa Ini bukan Perteman biasa Jadi ada Ada semacam Faksi politik tertentu Di lapisan istana Yang kemudian Mencoba untuk Mengintervensi Dinamika politik ini Dan terakhir Saya kemudian Membaca Bahwa yang sangat yakin Bahwa akan ada Resuffle hari Rabu ini Kalau tidak salah ya Bang Itu kan ada Lapisan istana tuh Namanya Maaf saya sebutkan Bang Ali Mukhtarangabalin Misalnya Jadi bayangkan Istana sudah bicara Mau resuffle Rabu Pone Kira-kira begitu kan Jadi Kalau kemudian Rabu ini tidak terjadi Jangan-jangan Yang dirasuffle Ali Mukhtarangabalin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati